hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ayo kita senar salat dulu pada cuciongan nabi besar Muhammad SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yah badan hari ini saya mau bikin konten video tapi saya Tidur malam ini malam ini mau tidur susah apalagi sekarang tuh pandemi corona itu yang di Malaysia ataupun di Indonesia itu semakin tidak terkontrol ya mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dari bumi ini mudah-mudahan saudara-saudaraku yang ada di Indonesia yang di kampung itu diberi keselamatan kesehatan dan disini pun saya di Malaysia pun kawan-kawan saya yang ada di Malaysia pun selalu diberi kesehatan dan terindah dari virus corona yang penting kita selalu menjaga protokol kesehatan baik temanku yang ada di Malaysia maupun maupun kawanku saudara-saudaraku yang ada di Indonesia mari kita selalu jaga protokol kesehatan selalu pakai master kalau pergi kemana-mana jadi saya tadi nggak bisa tidur terus buka YouTube itu melihat sekarang Corona di Indonesia itu satu halnya sampai 40.000 kasus atau kes itu sangat prihatin bagi saya saya di luar negeri di sini Malaysia melihat keadaan Indonesia mudah-mudahan cepat pulih biar rakyat-rakyat yang kecil itu bisa bekerja lagi, bekerja usaha lagi, kehidupan Indonesia bisa normal lagi karena saya tadi lihat itu kasusnya sudah sampai 40.000 per hari itu itu memang daerah yang paling terang itu Jakarta dan disini pun sama kawan-kawan yang ada di Indonesia disini pun di Malaysia pun sama itu sekarang kasusnya sampai 11.000 600 kawan-kawan perharinya disini padahal sudah diadakan lockdown selama satu bulan tapi kasusnya juga belum turun ya masih Alhamdulillah Jurnia Indonesia walaupun kasusnya tinggi tapi pemerintah atau Presiden Jokowi nggak mau diadakan lockdown karena itu lockdown itu dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan biayanya pun sangat besar dan rakyat pun kalau lockdown itu tak boleh kerja kemana-mana duduk di rumah nggak ada penghasilan kalau disini di Malaysia di Malaysia itu amit-amit ya kawan kini sampai banyak yang tunggu diri gara-gara disini lockdown sudah lebih mau satu bulan disini lockdown terus mas dan kita pun harus tetap bersyukur dan selalu tetap berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam menerima ujian ini kita harus selalu tabah dan kuat menjalani semua cobaan ini dan kita diberi kekuatan dan kesehatan selalu karena pada masa sekarang semua orang susah susah kerja susah pergi kemana-mana dan untuk sementara kita harus diam di rumah ya kalau kita sebagai rakyat kecil kita nggak ada penghasilan kerja harian contohnya saya disini pun berulang kali selalu ngomong mau pulang pun nggak jadi karena lockdown terus disini katanya pun pesawat pun jarang yang terbang paling penerbangan cuma satu hari mungkin satu kali pun jadi sekarang kita semua keadaannya dalam susah semua satu dunia mungkin lagi dicobalah makanya kita pada zaman-zaman sekarang itu mudah sudah mulai akhir zaman mari kita sadar diri atau nisab atau kita lebih mendekatan diri kepada sama pencipta untuk selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan terlindah dari wabah corona dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu di seluruh dunia agar kita bisa kembali hidup normal itulah dulu kawan-kawan atau sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia walaupun maupun yang ada di Malaysia mari kita berdoa bersama agar wabah corona ini cepat berlalu oke dari saya sekian dulu mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam pindah sampai dulu sini dulu kawan-kawan dan teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati